Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nih kita bakal bahas VGA yang kencang buat gaming di 1080p bahkan masih sangat oke banget loh di resolusi 1440p atau 2k sebelum dilanjutkan Mari bantu channel saya nih biar naik jauh lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi ke depannya caranya ya tinggal pencet subscribe kalau belum ya share ke temen-temen tekan tombol lonceng dan kalau enggak keberatan tekan tombol thanks isi 100 juta maksudnya isi c-class nya VGA yang rilis pada awal tahun 2024 ini masuk kelas performance grafik ya dan secara nggak langsung rival utamanya itu Nvidia RTX 4060 8GB bener nggak ya kita bakal bahas performa gaming dari AMD Radeon RX 7600 XT dengan arsitektur RDNA 3 besutan Sifar Sapir ya Sapir aja deh tepatnya Sapir Pulse RX 7600 XT 16GB DDR6 128bit harga barunya di rentang 5,3 juta 49.000 rupiah dengan garansi resminya 2 tahun kalau di teks power up sendiri kemampuan gaming VGA ini sedikit lebih baik ketimbang Nvidia RTX 4060 non-ti dan kemampuan yang mirip RX 7600 XT ini adalah RTX 2080 Super atau Intel Arc 580 VGA ini sendiri menggunakan interface PCIe Gen40 ya X8 kemudian rekomendasi resolusi layar pun masih sangat oke di 1440p atau bahkan masih bisa di resolusi 4k dengan settingan menyelesaikan untuk power supply sendiri minimal 450W dengan konektor 1x8 pin dengan TDP 190W tapi untuk Sapir ini sendiri merekomendasikan minimal power supply 600W dengan konektor 2x8 pin hal yang wajar ya karena Sapir tipe ini udah di OC dari pabrikan kalau lihat dusnya ini jelas banget ada logo OC alias Overcooking eh Overclocking maksudnya kemudian spek sistem buat menjalankan VGA busutan Sapir ini ini bisa kalian lihat di belakang dusnya dalam paket penjualan sendiri sih cuma dapat satu buku panduan instalasi sama unit VGA nya biar kata dusnya munil tapi isinya gede beneran setelah dikeluarin dari bungkusnya kelihatan VGA ini gagah ya pakai dual kipas dengan ukuran lumayan gede nih terus di bagian covernya ini berbahan hard plastik dan bisa dilihat ya VGA ini butuh 2 konektor 8 pin buat menjendakan suhu dari VGA ini sendiri Sapir menggunakan headshing yang cukup tebel nih dan pakai 3 pipa buat penyaluran panas yang lebih baik nah untuk output monitor kalian bisa pakai 4 monitor sekaligus nih karena VGA ini ada 2x HDMI dan 2x display port 2.1 dengan maksimal resolusi layarnya hingga 4320p pada bagian belakang PCB nya ini udah dikasih backplate berbahan metal selain bikin cakep ini juga berfungsi buat membantu membuang panas dari VGA ini bagi yang pengen meminang Sapir harap diinget ya dimensi VGA ini lumayan bongsor panjang VGA nya itu 250mm terus memakan 2 slot di motherboard dengan tingginya sendiri ini 116,5mm untuk pengujian kemampuan VGA dari Sapir ini sendiri saya pakai PC berbasis Intel dengan prosesor Intel Core i5-13400F RAM nya 32GB DDR5-6400MHz SSD NVMe buat Windows 11 dan SSD SATA buat game dibantu juga Hardi SATA karena SSD nya sendiri hanya 1TB jadi sangat kurang buat game BIM sekarang ini ya dan driver yang saya pakai ini driver paling baru saat video ini dibikin ya untuk power supply yang sendiri saya pakai FSP Vita 850W 80 Plus Gold dan monitor yang saya pakai ini resolusi 2K besutan textware sekarang kita coba ngerender video pakai VGA ini dengan video hasil rekaman handphone 2 resolusi 4K dan 1080p durasinya 1 menit 30 detik di resolusi 4K sendiri waktu yang dibutuhkan cukup cepet ya hanya butuh waktu 43 detik dan lebih cepet lagi kalau ngerender video 1080p karena butuh waktu 13 detik saja lanjut di Blender Open Data skor VGA ini dapat di angka 1287,12 kemudian di snapbank RX 2004 dapat skor di angka 5837 PTS dan hasil 3D Mark nya juga sangat baik ya bisa kalian lihat sendiri hasil 3D Mark dari RX 7600 XT ini untuk kemampuan gaming sendiri VGA ini masih sangat oke dimainkan di settingan Ultra resolusi 2K di sebagian game ya karena ada juga game yang tergolong butuh power lebih dari VGA makanya harus turun di settingan High atau bahkan di Low bisa kalian lihat sendiri full test gamenya itu di akhir video ya nah untuk suhu yang dihasilkan VGA besutan sapir ini selama backsmart gaming maupun editing mentok di angka 73 derajat celcius dengan hotspot nya di angka 92 derajat celcius dan ini tergolong adem ya untuk suhu segini kemudian untuk sedotan daya listrik yang dibaca oleh GPU Z ini tembus di angka 235 Watt nih wah lumayan kenceng ya nyedot daya listriknya sedangkan kalau di wattmeter sedotan PC saya pakai VGA ini tertingginya di angka 357 Watt ya rata-rata kurang lebih nyedot daya listrik di angka 340an Watt tapi seringnya saya ingetin ya beda spek PC pastinya beda juga sedotan daya listrik yang dihasilkan bahkan berkata sama speknya tapi kalau komponen di dalamnya macam hard disk kipas terus jenis liquid cooler atau air cooler yang dipakai ini hasilnya juga bakal berbeda ya selama pakai VGA ini buat gaming atau produktivitas lainnya VGA ini tergolong silent ya biar kata pas gaming itu putaran kipasnya di angka 2070 RPM suara fan nya itu enggak berisik ya nah gimana nih kira-kira menurut kalian di rentang harga yang bisa dibilang mirip sama rivalnya tapi punya kemampuan lebih baik dengan VRAM yang lebih gede kalian pilih mana? ya silahkan kalian tinggalkan komentar oke guys sampai disini aja dulu bahasan VGA Eric 7600 XT kali ini jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan makasih udah mampir di NK Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!